Jadi apapun rasanya, apakah melihatnya harus kita bisa melihatnya. Misalkan kita tidak melihat, karena menduk, ya kita lakukan, kita melihatnya, karena... Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu dari 27 daerah di Jawa Timur yang ditetapkan Kementerian Agama RI untuk menggelar Rukyatul Hilal, Minggu, 10 Maret 2024. Pelaksanaan Rukyatul Hilal dimulai pada pukul 17.45 WIB, namun hingga melewati pukul 17.55 WIB, Hilal belum berhasil diketahui dari pesisir Desa Gebang, Kecamatan Arosbaya. Kepala Kantor Kemenang Bangkalan, Ahmad Sururi mengungkapkan, pihaknya akan mengirimkan laporan ke Kemenang wilayah Jawa Timur, terkait apapun hasilnya dari kegiatan Rukyatul Hilal yang digelar di pesisir Desa Gebang. Sekedar diketahui, Rukyatul Hilal merupakan kegiatan dalam upaya melihat bulan tanggal 1 untuk menentukan hari pertama dan permulaan dan penghabisan puasa di bulan Ramadan. Bagi masyarakat Muslim, Rukyatul Hilal merupakan fardu kifayah karena menjadi salah satu ikhtiar yang dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W. di Bangkalan, hasil Rukyatul Hilal seperti apa? Di Papua, kita masih menghubungi, apakah melihatnya harus kita melihatnya. Di sini kita di Jawa Timur juga banyak di sini. Misalkan kalau tidak melihat, karena mendul, ya kita melihatnya. Karena menurut, ya kalau melihatnya, nanti kita melakukan ini harus mengambil sumar. Dalam waktu saat ini, Pak, melihat apa tidak? Nah, ya kalau dari sini, itu kan, itu kecil, karena di bawah tanggungan yang akan kegiatan. Jika tampilan saya kecil, ya karena kami akan kecil, ini juga akan kecil. Jadi menunggu hasil sidangan, Pak? Ini waktunya sudah lewat, ya untuk Rukyatul Hilal ya? Kalau misalnya berbeda, ya karena perbedaan empat terakhir. Jadi kalau tidak terluka, ya sudah pasti bisa. Terima kasih, Pak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.